Halo semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Pada video kali ini, gue akan membahas film Kyokara Orewa SP, dimana pada film kali ini merupakan episode spesial dari seri Kyokara Orewa. Jadi buat kalian yang belum menonton video alur cerita Kyokara Orewa dari awal, linknya udah gue taruh di deskripsi ya guys. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film memperlihatkan Ito yang sedang membuat kerajinan tangan menggunakan tanah liat. Lalu Sagawa datang dan memberitahu kalau Mitsuashi membuat kerajinan yang tidak sesuai dengan desain gambar. Yang mana buatan Mitsuashi itu malah lebih bagus daripada yang lain. Kemudian saat pulang sekolah, Imai dan Tanigawa melihat Riko. Imai pun berniat untuk menghampirinya. Akan tetapi karena tiba-tiba Mitsuashi datang, lantas Imai pun tidak jadi menghampiri Riko. Terlihat, di sana Mitsuashi memberikan kerajinan yang dibuatnya pada Riko. Dan tanpa berkata-kata, Mitsuashi langsung pergi begitu saja meninggalkan Riko. Jelas saja Riko sangat senang. Tetapi secara tidak diduga ada orang yang menabraknya. Alhasil benda yang diberikan Mitsuashi pun pecah. Cuma yang melihat itu pun ingin membantu dengan mengambilkan sapu. Namun Riko menolaknya karena Riko berniat akan menyimpan kerajinan itu walaupun sudah pecah. Alasannya adalah karena itu adalah pemberian dari Mitsuashi. Di malam harinya Imai tampak kesal karena Riko lebih suka Mitsuashi daripada dirinya. Lalu di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang nenek-nenek. Yang di mana nenek itu berkata ke Imai, Jika kau ingin populer, maka kau harus mengikuti perkataanku. Keesokan harinya Riko meminta maaf pada Mitsuashi karena telah memecahkan benda pemberiannya. Jelas saja di sini Mitsuashi ngambek. Bahkan ketika Riko sudah menjelaskan kalau itu tidak sengaja, Mitsuashi malah makin ngambek dan tidak ingin mendengar penjelasan Riko. Alhasil Riko pun kecewa karena tidak dimaafkan dan dia pun pergi. Lalu untuk menghibur Mitsuashi, Sagawa mengajak Mitsuashi ke sebuah kafe yang banyak cewek cantik. Sesampainya di kafe, Mitsuashi dan Sagawa duduk di sebelah cewek. Dan di sini terlihat, Mitsuashi yang merupakan jagoan nomor satu, dia sangat grogi ketika duduk di samping cewek cantik. Mitsuashi bingung ingin berkata apa. Dan dia pun akhirnya mempunyai ide dengan mendengarkan salah satu pelayan di kafe itu yang sedang merayu wanita. Namun ketika Mitsuashi melihat pelayan itu, ternyata dia adalah Imai. Mitsuashi pun dibuat terkejut ketika melihat Imai yang digandrungi oleh banyak wanita. Tampak di sana Imai memberikan hadiah kue pada salah satu wanita. Sehingga wanita itu senang dan mengajaknya berkencan. Melihat itu, Mitsuashi semakin iri dan kesal. Di sekolah, Mitsuashi masih tidak terima jika Imai yang sekarang kini menjadi populer. Riko lalu datang dan meminta maaf sekali lagi pada Mitsuashi. Kemudian Mitsuashi yang masih kesal akhirnya mengajak Riko dan Ito ke kafe tempat Imai bekerja. Sesampainya di kafe, Imai menyambut mereka dengan sangat ramah dan menyediakan tempat duduk untuk mereka. Di sini, Mitsuashi semakin merasa kesal karena Riko dan Ito tidak menyadari perubahan pada Imai. Tak berselang lama, wanita yang kemarin datang lagi untuk mengajak Imai berkencan. Melihat itu, Mitsuashi merasa kalau Imai ini menggunakan pelet agar bisa populer di kalangan wanita. Lantas, Mitsuashi mencoba mengusir iblis yang ada di tubuh Imai. Namun Ito pun menghentikannya yang mengakibatkan air yang di mulut Mitsuashi muncrat. Kemudian Mitsuashi ngompor-ngomporin Ito dengan berkata apakah kau rela jika Imai menjadi populer. Awalnya Ito tidak peduli, namun karena asutan dari Mitsuashi dan ditambah lagi dia melihat Imai yang sekarang menjadi so keren, Ito pun menjadi kesal dengan Imai. Namun Ito mencoba menahannya, dan dia pun pergi agar tidak iri pada Imai seperti Mitsuashi. Karena Ito sudah pergi, Riko mengatakan kalau sekarang mereka sedang berkencan. Namun Mitsuashi malah bilang kalau mereka tidak berkencan. Salah hasil, Riko pun sedikit kecewa melihat Mitsuashi yang masih tidak peka. Beberapa saat kemudian, tampak Imai memberikan sebuah kue pada Riko. Melihat itu, Mitsuashi semakin kesal karena Imai memberinya sambil senyum-senyum so keren. Tiba-tiba di rumah, Mitsuashi dibuat terkejut dengan kelakuan sang bapak yang tidak seperti biasanya. Yang mana, bapaknya Mitsuashi mulai so romantis dengan menggoda ibunya. Keesokan harinya, Mitsuashi mengajak Riko untuk kembali mendatangi kafe tempat Imai bekerja. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu Imai. Mitsuashi bertanya, kenapa hari ini tidak bekerja? Imai pun menjawab kalau dia sedang libur. Imai menambahkan bahwa dirinya akan menghabiskan waktu dengan dua wanita cantik di sampingnya. Melihat Imai yang semakin hari semakin populer, Mitsuashi yang iri ia melempar Imai dengan kaleng minuman. Tangan tetapi, Imai dapat menghindar. Lalu, Mitsuashi kembali melancarkan aksinya dengan menarik tangan Imai dan mengusapnya ke salah satu bokong wanita itu. Mitsuashi mengira wanita itu akan marah, tapi nyatanya wanita itu malah suka karena digoda oleh Imai. Mitsuashi pun heran dan mencoba hal tersebut ke Riko. Namun, Mitsuashi malah mendapat pukulan keras dari Riko. Di perjalanan, Imai dicegat oleh anak-anak Akihisa. Mereka mencoba menggoda wanitanya. Dan karena hal itu, Imai yang tidak terima memutuskan untuk bertarung dengan mereka. Dan pada akhirnya, Imai bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Dan karena hal itu, para wanita menganggap bahwa Imai ini sangat keren. Melihat Imai yang sekarang sudah berubah, Mitsuashi pun semakin heran dan meminta penjelasan dari Imai. Lalu, Mitsuashi tidak sengaja melihat kalung yang dipakai oleh Imai. Mitsuashi pun coba memecahkan kalung itu. Dan benar saja, ternyata sifat asli Imai langsung kembali seperti semula. Melihat Imai kembali ke setelan pabriknya, lantas Mitsuashi pun senang. Bahkan tetapi, karena Mitsuashi membuat Imai bersedih, alhasil Riko mengikat Mitsuashi di sebuah pohon. Kemudian ketika Mitsuashi pulang ke rumah, dia melihat ayahnya yang sedang dimarahi oleh ibunya. Hal itu karena ayahnya membeli kalung yang sama seperti yang dibawa Imai. Dan kalung itu seharga 100 ribu yen. Mendengar harga kalung itu, Mitsuashi pun hanya bisa bengong karena sangat mahal. Keesokan harinya, Imai coba menelpon dua wanita yang selalu bersama dirinya di kafe. Namun ternyata nomornya salah. Imai pun menyesal karena salah dengar waktu mereka memberikan nomor. Dan Tanigawa yang ada di sana hanya bisa menghibur Imai yang sedang galau. Beberapa saat kemudian, mereka melihat Ito dan Kyoko yang sedang bucin. Lantas, Imai yang melihat kemesraan Ito dan Kyoko, ia pun hanya bisa bengong sambil meratapi nasibnya yang jones. Tanigawa yang ingat kalau hari ini adalah hari ulang tahun Imai, Dia pun menemui Mitsuashi dan Riko untuk mengajak mereka datang merayakan ulang tahunnya Imai. Di malam harinya, Imai pulang ke rumah. Dan adiknya menyambutnya dengan mengatakan kalau ada temannya datang. Imai pun segera bergegas ke kamarnya dan melihat Riko ada di sana. Lantas, Imai pun sangat senang karena Riko datang untuk merayakan ulang tahunnya. Namun semua itu berubah saat dia melihat Mitsuashi ada di sana juga. Kemudian Mitsuashi meminta maaf kepada Imai karena telah merusak kalungnya dan memberi Imai sebuah hadiah berupa buku. Awalnya Imai senang. Namun ketika Tanigawa memberitahu kalau buku itu dari tempat sampah, Imai pun marah dan membuangnya. Akan tetapi kemarahan Imai terhenti ketika Riko memberikannya sebuah kado. Beberapa saat kemudian, ibunya Imai datang. Tampak ibunya Imai heran karena Imai membawa wanita cantik ke rumahnya. Lalu ibunya Imai memberikan cemilan untuk teman-temannya Imai. Setelah itu, kini giliran bapaknya Imai yang datang. Satu keluarga pun tidak percaya kalau Imai membawa wanita ke kamarnya. Dan mereka beranggapan mustahil jika Imai berpacaran dengan wanita cantik. Kemudian Imai yang sudah tidak tahan, akhirnya ia pun mengaku-ngaku kalau Riko ini adalah pacarnya dan Mitsuhashi adalah anak buahnya. Lalu karena Mitsuhashi dan Riko kasihan kepada Imai, mereka pun berkata pada keluarganya kalau apa yang dikatakan oleh Imai memang benar. Lalu adiknya Imai yang menganggap bahwa Mitsuhashi ini anak buahnya Imai, ia pun menyuruh Mitsuhashi menjadi kuda. Kemudian ibunya Imai yang sangat gembira karena akhirnya sang anak sudah punya pacar, ia pun mengeluarkan makanan yang sangat banyak. Namun di sini Mitsuhashi yang menjadi korban, bahkan dia disuruh adiknya Imai untuk membersihkan kamarnya. Dan Imai juga menyuruhnya untuk segera melakukan hal itu. Akan tetapi karena sudah tidak tahan dengan perintah-perintah tersebut, Mitsuhashi pun muak dan menyerang Imai di depan orang tuanya. Di sini Tanigawa berpikir bahwa Imai sangat sedih karena kejadian barusan. Namun ternyata Imai merasa sangat senang karena ulang tahunnya dihadiri oleh Riko. Dan film pun selesai. Oke mungkin itu saja alur cerita film Kyokara Orewa episode spesial. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.